Imam dan Nawa Kid Series Endisi Ramadan Gembira Menyambut Ramadan Gimana es krimnya Imam? Ini enak banget ya Masya Allah Kopi ayah ini juga mantap sekali rasanya Alhamdulillah Allah baik banget ya Imam Kita masih bisa merasakan Nikmatnya es krim Dan kopi mantap Seperti yang kita rasakan ini Betul ya Ini Imam sampai tidak mau es krimnya menetes sedikit pun ke bawah Imam suka ya es krimnya Imam bukannya suka ya Tapi suka banget Imam Oh iya Imam Tidak terasa kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan ya Sebentar lagi banget ya Kata Ustaz Kata Ustaz Bulan Ramadan itu penuh barokah Bulan mulia Dan banyak keutamaannya Benar Imam Rasulullah SAW bersabda Apabila Ramadan tiba Pintu-pintu surga dibuka Pintu-pintu neraka ditutup Dan setan-setan pun dibelenggu Mutafakun alaih Lalu Cara kita menyambut bulan Ramadan itu Bagaimana ya Pertanyaan Imam Masya Allah Bagus sekali nak Begini Imam Generasi terbaik terdahulu Selalu mempersiapkan diri Untuk menyambut Ramadan Mereka bahkan berdoa selama 6 bulan Agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan Hmm Hanya berdoa saja ya Tidak Imam Selain berdoa Kita juga harus mempersiapkan diri kita Caranya Gimana ya Pertama Kita perlu bersyukur kepada Allah Saat nanti Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan Lalu Membekali ilmu tentang ibadah Di bulan Ramadan Agar puasa kita diterima Kita juga harus mempersiapkan tubuh dan hati kita Dan berpekat Untuk meninggalkan perbuatan dosa Sehingga Kita Insya Allah Siap untuk melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan Oh iya ya Kata Ustadz Kita juga perlu bergembira Dan berbahagia Dengan datangnya bulan Ramadan Betul sekali Imam Dan yang paling penting Saat nanti bulan Ramadan Kita jangan sampai membuang-buang waktu Bahkan menyanyiakan waktu yang ada Seperti yang dilakukan oleh generasi terbaik para pendahulu kita Yang selalu berusaha menjaga waktu-waktu mereka Terutama di bulan Ramadan Memang apa saja sih ya ibadah yang dilakukan Banyak Imam Banyak Imam Malam hari Diisi dengan tolat malam Sedangkan siang hari Diisi dengan berpuasa Membaca Al-Quran Berzikir kepada Allah Dan berbagai amal kebaikan lainnya Mereka tidak mau menyanyiakan waktu di bulan Ramadan itu Walaupun sedetik saja Kecuali mereka selalu berusaha Untuk bisa mempersembahkan amal soleh di dalamnya Masya Allah Sebegitunya mereka tidak ingin melewatkan waktu mereka di bulan Ramadan Untuk beribadah Mungkin bisa diibaratkan seperti Imam tadi Yang tidak mau membiarkan es krimnya setetekun terjatuh Karena Imam mau menikmati seutuhnya Ya juga ya ya Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita semua Dengan bulan Ramadan Dan bisa beribadah dengan lebih baik dari tahun sebelumnya ya Amin Ayo Imam Segera habiskan es krimnya Habis itu kita segera pulang ya nak Baik ayah Ya Allah Antarkanlah aku Hingga sampai Ramadan Dan Antarkanlah Ramadan Kepadaku Dan Terimalah amal-amal solehku Di bulan Ramadan Dan